hai 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 kekbud ini mau rumput Oh alah layak bakal mes jodok saja ngomong-ngomong lagi asal ngedak maun biasa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga terserita Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat Allah ma'amin buat sedulur-sedulurku Senusantara juga temen subscriber Cahponorogo Alhamdulillah pada kesempatan ini masih bersama saya seperti biasa yaitu belusuan tapi kali ini saya belusuan di desa pendayaan Kecamatan Badikan Kabupaten Ponorogo dan tempatnya saya berada di Dukuh Kliur disini saya berada di tempat pertigaan ya yaitu antara jalur yang menghubungkan ke desa dayaan Dukuh Watwagung sama Parang ini ya terus kalau untuk sini wilayah Kliur dan ini adalah jalannya ini menuju ke arah Dukuh Kliur dan ini menuju ke arah Tentuk Selang dan ini adalah tanda yaitu masuk ke Watwagung ke Gerinceng juga Bangun Sari terus yang sebelah kanan itu masuk ke SDN Duandayaan juga Watwagung juga ke SDN 3 Watubonang juga di Semantoro dan disini ada jalur evakuasi ya karena memang daerah sini rawan dengan ngelongsor ya untuk di daerah Watwagung dan kali ini saya mau menuju ke salah satu lokasi dimana salah satu tempat warga yang paling terpencil di desa dayaan Dukuh Kliur yaitu tepatnya di daerah kawasan Kedung Banteng oke sedulur mari ikuti perjalanan saya dan simak videonya sampai selesai selamat menikmati 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 Ini sedulur ya, Alhamdulillah sedulur ya, ini saya sudah mulai masuk untuk menuju ke kawasan Kedung Banteng Dimana salah satu tempat tersebut yaitu termasuk kawasan yang terpencil di daerah dayaan Dukogliur Lingkungan Kedung Banteng RT 5 Oke sedulur, terus ikuti perjalanan kami untuk menuju ke salah satu lokasi tempat terpencil tersebut Oke sedulur, di Sinai saya menyusuri jalan setapak yaitu di pinggiran sawah ya Ini kalau bahasa desanya namanya galengan, galengan sawah Alhamdulillah dua hari ini turun hujan ya, sehingga setidaknya sudah ada air membantu untuk mengairi sawah-sawah ya Ada sedikit atau kebun yang ditanami jagung atau ketela mungkin yang setidaknya bisa membantu Disini banyak sekali tanaman kacang ya, ini kacang bayung namanya Dan disini dikepung sama anu ya, pegunungan seluruh ya, di kawasan sini Itu saya nanti akan masuk ke lereng gunung di depan itu ya Itu soalnya ada pemukiman disitu ada beberapa rumah ya, mungkin satu atau dua atau tiga Kalau saya kurang tahu, nanti akan saya langsung ke lokasi Disini saya sudah mendekati kawasan lingkungan terpencil yaitu di Gedung Banteng di Desa Dayaan Dukoh Gliur Luar biasa Keindahan suasana di daerah sini ya Ini seperti ini, disini juga ada tanaman bambu Ini jalannya setapak sedulur ya, jadi warga sini Ini kalau naik sepeda motor pun juga tidak bisa ya, setidaknya harus berjalan kaki Soalnya memang disini jalannya agak naik ya Agak turun naik terus jalannya pokoknya memang sengaja tidak diperbaiki Soalnya memang sawahnya tadi itu milik orang lain Jadi mungkin tidak bisa dibikin jalan Sehingga kalau mau ke tengah untuk menuju ke lingkungan yang ramai Ini hanya sekedar jalan kaki Seperti inilah situasi dan kondisi lingkungan Gedung Banteng Nah itu sudah nampak pemukiman Disinilah tempat lingkungan terpencil tersebut Disini ada Dua kakak ya Ini meskipun rumahnya ada Empat Tapi ini hanya Dua kakak Nanti saya akan Masuk atau turun ke Lingkungan tersebut Oke sedulur Saya Mau menyusuri ya Kawasan Lingkungan terpencil di Desa Andayaan Dukoh Gliur Lingkungan Gedung Banteng Ini saya sudah Nampak ya ini kandang Kambing Ini sudah hutan Gunung Dan disini sedulur ya Ini masih Juga masih saudara Tapi tidak tahu orangnya Apakah ada atau tidak Nanti akan saya samperin Luar biasa Keliatannya Kosong Tengah nembah kemes Jadi inilah situasi dan kondisi Di desa Pendayaan Lingkungan Gedung Banteng Ini Buk desa Ya sedulur Buk desa Mbak Kemis Tengah nembah kemes Duk desa Duk desa Duk desa Duk desa Duk desa Duk desa Nanti Duk desa Alah Nikilok Tambah kenang-kenangan Anak putu ini saya mau menuju ke tempat rumahnya Mbak Kemis ya kelihatannya nggak ada ini orangnya Oh boleh Mbak Kemis wantan ngerumput Oh ini sudah ya ini bule saya Mbak Kemisnya lagi ngarit Oh ngerti ya katuin Senggau berarti Oh layak ini semakin kali kuliah saja kukulah ini ngerti ya Oh nge genggah ya ghe sambung ngetan matur sebanyak Oke Oke seluruh inilah suasana situasi dan kondisi di desa dayaan Dukogliur lingkungan kedung banteng Ini adalah rumah saudara saya Mbak Kemis Dan Mbak Kemis ini hobinya memang cari burung sedulur Juga berbagai macam hewan lah, peyaraan beliau sangat suka sekali Di sini juga ada ayam, ayamnya juga bagus-bagus Terus itu burung perkututnya juga banyak Dan sekarang beliau juga lagi masang jodok Jodok itu istilahnya itu memikat burung perkutut Dimana salah satu burung tersebut itu biasanya paling disukai ya Suaranya sehingga dijodok oleh beliau Mbak Kemis Oke sedulur Ini termasuk Oh, itu bintan kakak ini Bintan namanya kakak Oh, kakakak asli ini Oh, gerionnya gangsal tapi cuma dua kakak ya Oh, enggak, enggak, enggak Nah, ini sedulur ya Di sini Oh, ini bukan kakak? Marikan Ini sebelah timur, ini Terus yang ini bukan Mbak Kemis Terus yang sebelah lernya itu? Mbak Sarijan Mbak Sarijan Tiga kakak ya berarti Oh, tikang somah Ini sedulur ya Mbak Kemis ini juga memelihara kambing Oh, kambing Oh, enggak Jauh Sudah, ini kok nopo ini kok Cemplin ini kok Oh, enggak, enggak Sakit berarti Oh, alah Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Sampur, enggak Oke, sedulur Inilah Suasana Pedesaan ya Atau di pelosok desa Di kawasan Desa Dayaan Dukuk Liur Lingkungan Keduk Banteng Dan ini saya berada Di Sungai ya Dimana salah satu sungai ini Memang Sangat Lumayan Mistisnya ya Kalau dilihat dari Suasananya Dan Pemukiman warga Tersebut Yaitu Berada di Atas itu Di sini Di lereng hutan ya Ini Jadi ini adalah Pas Di Lereng hutan Saya Saya berada Di Sungai Pas di Lereng hutan Atau Lereng gunung Sangat luar biasa Dan sekaligus Dan sekaligus bisa Menjadikan suatu Edukasi Juga Pemahaman Buat Dulur-dulurku Dimanapun Berada Semoga Apa yang saya Review ini Bisa menjadikan Suatu Sebagai pengobat Rasa rindu ya Pada Alam Juga pada Kampung Halaman Buat Dulur-dulurku Khususnya yang Berada di Perantauan Untuk di Wilayah Daerah Hendayaan Dan saya ingatkan Buat Dulur-dulurku Jangan lupa ya Selalu beri dukungan Dengan Like Share Subscribe Dan komen Dan aktifkan Notifikasi Loncengnya Agar tidak Ketinggalan Video-video Kami Selanjutnya Oke Dulur Waakhiron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati